Banyak terjadi tindak kejahatan online yang meresahkan pengguna teknologi digital di era digital saat ini. Lihat saja, banyak bermunculan kasus penipuan menggunakan aplikasi perpesanan, mulai dari SMS hingga aplikasi WhatsApp. Baru-baru ini kembali terjadi modus penipuan online di mana penipu mengirimkan file dengan format Android Package Kit, APK, melalui pesan WhatsApp kepada korbannya. Penipu berpura-pura menjadi kurir, petugas PLN, petugas BPJS, hingga kerabat korban. Pesan yang dikirimkan biasanya bertuliskan resi, tagihan PLN dan BPJS, hingga undangan pernikahan digital yang dibuat dalam bentuk file APK. Sesaat setelah mengirimkan pesan dengan file APK itu, penipu akan mengarahkan korban untuk membuka file itu dengan dalih untuk mengetahui informasi lebih lengkap. File APK yang dikirimkan itu merupakan sebuah aplikasi berbahaya yang dapat mencuri data pribadi di ponsel. Jika korban mengeklik link tersebut maka data, informasi pribadi, hingga rekening saldo korban bisa ludes. Jurubicara Otoritas Jasa Keuangan, OJK, Sekar Putih Jarot mengatakan bahwa modus penipuan melalui pesan WhatsApp ini memanfaatkan ketidakwaspadaan korban. Korban akan merasa wajar untuk mengecek pesan yang dikirimkan penipu sehingga terkecoh untuk klik dan mengunduh file APK yang ada. Jika mendapatkan pesan dokumen berbentuk APK, jangan langsung diklik. Apalagi dikirimkan dari kontak nomor yang tidak dikenal, tambahnya. Ada beberapa cara untuk menghindari modus penipuan online dari pesan WhatsApp yang sedang marak terjadi saat ini. Berikut OJK memberikan beberapa tips untuk menghindarinya. 1. Jangan sembarangan mengunduh aplikasi ataupun mengeklik link tautan yang dikirim melalui pesan WhatsApp. 2. Untuk mengunduh aplikasi apapun, selalu gunakan aplikasi resmi seperti App Store dan Play Store. 3. Pastikan untuk mengecek keaslian nomor telepon pengirim. 4. Jika ada yang mengaku dari petugas PLN BPJS lembaga perusahaan, Anda bisa mengeceknya dengan menghubungi call center resmi perusahaan. 4. Jangan pernah memberitahukan user ID, password, kode OTP, pin rekening, atau nama ibu kandung ke siapapun. 5. Jangan merespons nomor tidak dikenal, terlebih jika nomor tersebut mengirimkan file-file yang mencurigakan, seperti format APK. 6. Selalu cek riwayat rekening secara berkala. 7. Jangan lupa untuk mengganti password secara berkala. 8. Jangan menggunakan jaringan Wi-Fi publik ketika ingin melakukan transaksi keuangan. 8. Jangan lupa untuk menonton!